Rumornya ini Toyota G bakalan Fast Live di tahun ini Ya What's up coy Nah ini Gue pengen kasih informasi sedikit sih Jadi kita Ini ada beberapa berita Bukan beberapa sih Cuman satu berita doang sih yang gue putip Nah jadi Ini nih Cukup menarik sih karena Ini merupakan hal baru Jadi ini ada segobocoran Ini ada penampakan dan spesifikasi Dari Toyota Agya yang Fast Live di 2020 Jadi kemungkinan Toyota Agya dan juga Pasangannya itu Ayla ya yang dari Hatsuk Dia Bakalan ngeluncurin Mobilnya baru Tapi gak baru banget sih cuman Fast Live doang Fast Live bino-bino aja sih Nah jadi ini sih beritanya Dari PT Toyota Beritanya ini Mengkonfirmasi bahwa Rumornya ini Toyota Agya bakalan Fast Live di tahun ini Ini sih menarik sih Karena mobil ini juga Memiliki beberapa tipe gitu Dan juga beritanya sih Mungkin untuk teman-teman semua Pencinta otomatik kayaknya Ada lihat beberapa fotonya juga Di beberapa sosial media Seperti misalnya di Instagram Atau di web-web Itu kayak Gak terlalu Kalau gue dilihat dari fotonya sih Gak terlalu berubah banyak ya Tapi ini ada informasi nih Jadi Toyota Toyota Agya ini Dia bakalan ada 6 tipe cuy Kalau kemarin kan cuman beberapa tipe aja nih Nah jadi ini ada lagi beberapa pilihan tipe Jadi ini informasinya gue putip dari Otomotif.bisnis.com Jadi bisa aja kalian baca disana Atau cari aja di Google pasti Ada lah berita ini Kalau pengen kalian dalamin lagi gitu ya Dan pengen upgrade mobilnya Untuk yang pengen LCGC Untuk dalam kota juga Kayaknya sih Oke lah Untuk penyegaran Jadi Gue invite sedikit Jadi Toyota ini Menyediakan 6 varian Jadi dengan 2 pilihan mesin cuy Jadi ada yang mesin pertama ini Dia masih menggunakan mesin 3 silinder Yaitu cc-nya sekitar 998 Hampir 1000 cc Ya dimana Kalau tenaganya itu ya Pasti kecil lah Jadi tenaganya itu Menurut informasi artikel ini Yaitu tenaganya sekitar 67 PS Dan torsinya itu sekitar Ya mungkin Kira-kira hampir menyentuh Gak sampai 100 malah Cuman 89,2 Nm cuy Dan juga dia ada tipe yang 4 silinder sih Jadi kalau 4 silinder kan Dia mesinnya hampir 1197 Ya hampir 1200 cc Nah itu tenaganya sekitar 88 PS Dan torsinya itu 107 Nah jadi cuy Kalau misalnya 3 silinder kan ya Mungkin kayaknya Terlalu Kurang banget sih tenaganya sih Dan juga Rasa getaratnya Ya pokoknya Ciri has mobil 3 silinder lah Kalau 4 silinder Masih mesin Dengan mesin 1200 cc Mungkin worth it sih Kalau untuk dipakai Di jalanan perkotaan Karena dia Ya irit juga Tapi lebih irit yang 3 silinder sih Cuman tenaganya itu Jadi problem juga kan cuy Nah jadi kenapa sih Kalau mobil LCGC dari Toyota nya Udah lama banget kan Tahun 2000 Berapa ya Kalau gak salah Di tahun 2000 Berapa sih gue lupa Dia masuk ke Indonesia nih Segmen LCGC dari Agia ini nih Nah jadi Ini sih 2014 2014 apa 2011 ya Pokoknya di Kisaran 2010 ke atas Cuy Nah jadi Ini kan kenapa Jadi facelift ini Jadi ini sih Ada angka mengejutkan sih Jadi Untuk segmen LCGC ini Pada tahun 2019 Itu penjualannya Mencapai 79.631 unit Yang mana Gede kan Dan juga Emang Ngedobrak sih Segmen LCGC ini Untuk pasaran otomotif Karena pertama Harganya Apa ya Tidak terlalu mahal Walaupun sekarang Udah ada yang hampirlah 200 juta sih Di beberapa daerah Untuk LCGC gitu Terus juga Dia irit Dan Perpatnya murah Jadi makanya Pada tahun 2019 Ini udah mencapai Sekitar 79.000 Unit terjual Untuk segmen LCGC Nah Kalau untuk Penjualan Agia dan Kalia Ini Pada tahun 2019 Itu Udah mencapai Sekitar Untuk Agia Itu sekitar 25.000 unit Dan Untuk Kalia Itu sekitar 54.000 unit Itu Gede cuy Gila 25.000 unit Untuk Agia Di tahun 2019 Ternyata Penjualannya yang lebih besar Ini si segmennya Kalia ya Karena emang dia Seven seater Jadi buat kalian yang Pengen punya mobil Mungkin terus juga Bisa buat Bawa banyak orang Ya Makanya gak heran Karena Kebutuhan Indonesia Banget kan Irit Dan bisa buat banyak Jadi Makanya bisa sampai Sekitar 54.000 unit Untuk Toyota Kalia Nah Jadi Kalau kita Ulit sedikit Tahun 2018 Itu Kalau kedua model ini Ini udah mencatatkan Penjualan sebesar 29.000 unit Untuk Agia Dan Kaliannya sekitar 63.000 unit Ini kayaknya Pantesan Jakarta ya Makin macet banget Karena banyak banget Yang beli LCGC gitu Jadi Sebenarnya Penjualan Agia dan Kalia ini Agak sedikit Mengalami penurunan Jadi Sekitar 13.83% Dan juga 14.73% Secara tahun Tapi mungkin Karena faktor Penurunan itu juga Tapi turun-turunnya Toyota LCGC ini sih Gimana ya Gak Terlalu signifikan Cik Jadi mungkin Karena ini Perlu juga penyegaran Untuk Beberapa Tipenya Jadi makanya Mereka Pengen facelift Dan mungkin Kayaknya faceliftnya Bakalan meluncur Di IMS Tapi Mungkin juga Bisa di Gias nih Jadi Mungkin kalau Menurut opini gue ya Untuk klasen berkendaranya Gak terlalu Jauh berbeda Dari yang sebelum facelift Cuman mungkin Ada beberapa Fitur yang Ditambahkan Dan juga mungkin Interiornya juga Ada sedikit Perubahan gitu Cik Dan juga Pasti Karena facelift kan Mungkin gak terlalu Perubahan signifikan Oke kita Menarik sekali ya Untuk mobil LCGC Yang udah Apa ya Udah lama banget Udah Cukup senior Di Indonesia Nah So kalau Menurut kalian Worth it gak Kalau misalnya Gini sebenarnya kan Sebelum Yang dulu itu Yang masih 3 silinder Dengan yang 4 silinder itu Perbedaannya Signifikan kan Untuk tampilan Tapi Untuk yang Sekarang mungkin Facelift nya Lebih kaya sih So Gue pengen tau nih Dari kalian Lebih suka Beli mobil LCGC Yang baru Atau Mobil yang bukan LCGC Tapi bekas nih Dan juga Kalian bisa sharing Gimana rasanya Bawain Bawa mobil LCGC Atau enggak gitu Bisa kalian sampaikan Di kolom komentar Atau Ada yang Berniat Meminang Mobil ini Iya enggak Menarik sih Cuman Kalau misalnya Emang dia Facelift nya Enggak terlalu Perubah signifikan Kayaknya Gimana ya Mungkin bakal Mendobrak pasar Tapi kayaknya Dari gambar ini Buka kuncinya Masih yang Dicungkil gitu Jadi enggak ditarik Jadi Dicungkil-cungkil gitu Dicungkil gimana sih Pokoknya yang kotak gitu lah Gak bukan yang kayak gitu lah Ya Lo ngerti lah Dan juga Kursinya masih Yang kursi mode pocong Jadi belum ada headrest Untuk Pengemudi dan penumpang Bagian depan Oke lah Tapi Yap Namanya juga RCGC kan Masa kalian pengen Dapat spek BFW Untuk mobil RCGC Ya Tanda diri dong cuy Oke lah Jadi Menarik sih Kita tunggu sih Minat enggak nih Buat minang mobil ini Dan Sedikit gue Mau komentarin Kalau untuk Poyonta Adian Dan juga Ini ya Aila ini Kalau untuk Perawatan sih Murah sih Cuman ya Itu tadi Kita Rasa berkendaranya Agak kurang Dibanding dengan Para senior-seniornya Yang kayak Yang tidak CGC Jadi kayak Kalau yang waktu 3 selinder ya Tapi kalau yang udah 4 selinder Lebih enak sih Kalau yang 3 selinder itu Bener-bener kayak Gak enak cuy Sumpah Ini sih opini gue ya Tapi kalau lo Suka Dengan rasa berkendara itu Dan Fine-fine aja ya Itu enggak apa-apa sih Karena Kembali lagi kan Ini masalah Selera dan Masalah rasa Kalau masalah rasa kan Tiap-tiap orang Berbeda dong Tapi Ini sih Informasinya Belum Di Apa ya Belum dipublikasikan Banget Masih disimpan Rapat banget Oleh pihak Poyonta Dan juga Kita belum Tahu Kapan launchingnya Cuman mungkin Sepertinya di tahun ini Di tahun 2020 Tapi Tidak ada Tanggal pasti Bulannya kapan Gitu ya Mungkin kayaknya Diluncur di HMS Atau di Gias Sebelum-sebelum Gitu deh kayaknya Tapi kalau gue rasa sih Di Mendekati Gias Atau mungkin Bisa juga lebih cepat Di waktu WMS Dan juga Mungkin pasti Bakalan ada promo Yang gila Karena Untuk meningkatkan Pembelian ya Dan juga Gue gak tau sih Kalau harus Bidain atau enggak sih ya Tapi It's okay lah Kayaknya Lo harus Lihat-lihat dulu Apakah Worth it enggak Kalau misalnya Yang dari Yang tipe yang sebelumnya Itu yang udah Facelift sebelumnya Ke facelift yang ini Apakah Faceliftnya itu Enggak terlalu Signifikan Atau sangat signifikan Bisa kalian tentuin Pengen yang Bertahan dengan yang lama Atau Pengen yang baru Oke cuy Sampai yang opini kalian Di kolom komentar ya See you next time Jangan lupa subscribe Like dan komen Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya